Menpar Ekraf Sandiaga Uno yang juga sebagai dewan pembina pengurus besar e-sport Indonesia, PBSI, membuka pertandingan eksibisi e-sports di Pekang Olahraga Nasional PON ke-20 Papua. Sandiaga menyatakan melalui ajang ini, pemerintah akan terus mendorong kontribusi ekonomi digital. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menpar Ekraf Sandiaga Uno yang juga sebagai dewan pembina pengurus besar e-sports Indonesia atau PBSI, membuka pertandingan eksibisi e-sports di Pekang Olahraga Nasional PON ke-20 Papua. Dalam kesempatan ini, Sandi menyatakan industri games merupakan peluang usaha yang potensial di masa depan. Menurutnya, Kemenpar Ekraf mencatat, revenue industri games di 2019 mencapai 1,3 miliar dolar dan naik 33 persen dalam satu tahun pada 2020 menjadi 1,8 miliar dolar. Sandi juga menyatakan, pada tahun 2021 ini merupakan pertama kalinya e-sports masuk menjadi salah satu dari 11 cabang olahraga eksibisi. Sehingga ia berharap, hal ini akan menjadi kesempatan bagi para atlet untuk menjajal keahliannya. Pelaksanaan e-sports ini dapat memberikan kesempatan bagi para pencinta olahraga untuk bertanding dan membawa nama besar daerah masing-masing di empat kategori permainan yang tadi sudah disampaikan dan saya sangat memberikan penghargaan tertinggi. Sejauh ini, Sandi berharap di ajang PON ke-20 ini, para atlet dapat mempersiapkan diri untuk ikut turnamen internasional guna mewakili Indonesia. Ia pun optimistis, ajang ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam memajukan Indonesia.